Gambar besarnya ya, ketika kondisi ekonomi sangat tertekan seperti sekarang, tentunya pajak juga harus realistis dalam konteks, jangan sampai justru membuat ekonomi menjadi lebih tertekan lagi dengan polisi-polisi yang sifatnya agresif, menambah jenis pajak, subjek pajak, ataupun objek-objek pajak baru. Nah tentunya itu nanti akan kontraproduktif terhadap ekonomi. Nah oleh karena itu memang kita menyadari kondisi itu sehingga pajak, penerimaan pajak, tadi saya sampaikan 2020 pun sudah direvisi, 2021 pun dibuat target yang kira-kira realistis dengan kondisi yang sekarang masih ekonomi belum akan boleh. Saya sampaikan bahwa untuk APBN 2020 rencananya penerimaan pajak kita itu hanya akan tumbuh 5%, 5,8% dibandingkan realisasi tahun ini yang 1.198. Artinya apa? Pemerintah sangat realistis, kondisi yang belum akan pulih di tahun depan pun disikapi dengan penerimaan pajak yang targetnya pun tidak terlalu tinggi dan tetap memberikan insentif untuk pemulihan ekonomi kembali seperti yang tahun ini. Walaupun nanti kita lihat skemanya apakah akan sama atau berbeda, kita lihat sesuai kondisi itu. Nah sehingga dengan kondisi seperti itu memang kita tidak akan mencari pengganti yang sedemikian masif atau apa ya. Memang kita lakukan juga seperti pajak digital dari produk luar negeri. Nah mungkin kita nanti bisa mengintensifkan beberapa poin ya seperti yang digital di dalam negeri atau e-commerce di dalam negeri tapi dalam konteks bahwa memang tidak sesuatu yang baru gitu ya. Tetapi bagaimana kita yang selama ini belum efektif, belum optimal, kita optimalkan. Kemudian kita memanfaatkan berbagai data juga untuk meningkatkan kepatuhan dari yang selama ini mungkin belum patuh menjadi lebih patuh. Nah ini yang kita akan lakukan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi bukan kita mencari obyek baru yang sedemikian banyak atau hal yang besar gitu enggak akan kita lakukan seperti itu. Pada itu yang belum optimal akan dioptimalkan. Ini fokusnya di mana Pak? Kan kalau kita lihat ini cukup banyak begitu yang belum optimal. Kira-kira yang akan didahulukan yang mana terlebih dahulu? Ya yang tadi saya sampaikan seperti pajak produk digital dari luar negeri ini sudah mulai berjalan. Jadi yang selama ini kalau konsumen Indonesia membeli produk digital film atau game atau software dari luar negeri mereka harus setor sendiri 10 persennya ini enggak berjalan dengan optimal. Nah sekarang kita meminta dari produsen atau yang penjual perusahaan digital dari luar negeri untuk memungut BPN dan menyetorkan ke negara. Itu akan lebih efisien, lebih optimal karena satu pihak yang akan memungut. Nah kemudian yang lain-lain juga kita memanfaatkan berbagai data juga yang selama ini kita miliki seperti data akses informasi keuangan untuk melihat apakah seseorang wajib pajak ini patuh. Nah hal semacam ini yang akan kita lakukan. Jadi sebenarnya sesuai dengan fungsi kita di Direktura Jenderal Pajak untuk melakukan pembinaan, pengawasan kepada wajib pajak. Itu Mbak. Mungkin satu dua hal seperti misalnya sekarang sedang dibahas mengenai RUUP yang meterai tinggal tahap-tahap akhir dengan DPR. Nah nanti kan kita akan juga kalau memang itu bisa di-implementasikan walaupun enggak besar porsinya, tapi bisa menambah penerimaan juga. Seperti itu yang kita akan lakukan. Terima kasih. Terima kasih.